Dan setelah saya baca, elaborasi paslon 3 ini tentang misalnya ilegal fishing, tentang pemanfaatan sumber daya maritim. Itu tidak ada, sampai mungkin batas-batas wilayah. Bayangan saya ketika membaca itu pasti akan menjelaskan tentang negara maritim yang akan unggul. Itu sama sekali tidak ada. Sangat singkat sekali, tidak detail. Kemudian yang kedua, yang kedua itu ini mungkin khusus untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud. Karena pernah memimpin Jawa Tengah dua priode. Maaf tentang kemiskinan. Dan itu sudah singkali diungkap. Di dokumen ini ada bahwa obsesi paslon 3 ini akan menekan angka kemiskinan menjadi 2,5 persen. Itu sangat obsesif sekali. Padahal angka kemiskinan kita itu kisaran 9,3 persen. Bahkan yang lebih obsesif lagi adalah akan menekan angka kemiskinan ekstrim 0 persen. Pak Ganjar yang saya hormati, ketika memimpin priode pertama, Bapak hanya mampu menekan 420 ribu kemiskinan di Jawa Tengah. Bahkan, maaf, lebih parah lagi di periode kedua. Hanya mampu menekan kemiskinan 80 ribu orang. Di antara puluhan juta penduduk Jawa Tengah. Nah, problem Jawa Tengah dengan Indonesia saya kira beda, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Nah, ini perlu dielaborasi. Karena mimpinya sangat tinggi. Gitu ya. Pak Gubernur gagal. Maka saya mengakui, Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah. Kemiskinan saya masih sedih. Berbes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor satu dan itu membuat seorang Gubernur tidak layak. Ijinkan saya tidak menjalankan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat ajajanah semua, keberadaan saya di Youtube. Tentu berusaha untuk mengemakan suara hati rakyat. Rakyat yang mana? Ya, rakyat yang menginginkan keadilan. Rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik di negeri ini. Sering saya mendapat dari para buzzer terutama. Hei, kamu mengklaim rakyat-rakyat yang mana? Itu barusan jawabannya. Rakyat yang menginginkan perubahan. Rakyat yang menginginkan pemimpinnya. Pemimpin yang cakep, pintar, pandai dalam manajemen. Berahlak karimah. Mampu menjadikan rakyatnya menjadi jauh lebih makmur. Jauh lebih bahagia. Jauh lebih agamanya pun jauh lebih bagus. Kan begitu. Nah, kemudian kita melihat. Kalau tadi pagi saya mengangkat video tentang bagaimana kesombongan seorang adian Nabi Tupulu. Yang mengatakan tidak mungkin ganjar, tidak mungkin kalah. Luar biasa itu kesombongannya yang melebihi Tuhan. Itu hancur itu biasanya orang yang sombong itu. Karena apa? Karena kesombongannya. Nah, sekarang kita lihat program dari ganjar. Katanya begini programnya. Program ganjar entaskan kemiskinan dan berantas korupsi. Waduh. Saya bilang ini sih saya, saya pun zaman menentang. Kita menentang pembodohan publik. Kan begini. Betul kita menginginkan ada narasi yang disampaikan oleh para capres. Apa prinsipnya, apa misinya, apa visinya. Tapi itu juga harus mencerdaskan anak bangsa. Kalau sekarang dibilang misalkan, program ganjar adalah entaskan kemiskinan dan berantas korupsi. Kan mudah saja kita bertanya hari ini. Apa track record Anda dalam mengentaskan kemiskinan dan memberantas korupsi. Kan orang bisa yakin, bisa percaya itu. Kalau ada track record, ada rekam jejak yang menunjukkan hal itu. Jadi ini kok jadi saya kayak ngelawak. Ini ngelawak apa gimana sih? Kok sangat tidak masuk akal sama sekali. Kalau ganjar berhasil mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, maka sangat layak, sangat layak mah menyampaikan bahwa saya akan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kalau ganjar tidak pernah tersangkut sedikitpun dengan kasus korupsi, apalagi dikenal sebagai pejuang anti korupsi, layak bicara itu. Tapi kan EKTP masih ngambang juga. Nama ganjar masih disebut-sebut juga, belum clear, bebas betul-betul dari kasus EKTP. Gimana kita mau percaya? Jadi rakyat itu, rakyat itu harus diberikan narasi-narasi yang masuk akal, realistis. Walaupun betul itu harus spesifik, harus tinggi, cita-cita memang harus tinggi, tapi harus realistis juga. Kalau seperti ini kan akhirnya banyak orang melihat, aduh ini sih lawakan jelang pemilu saja ini. Memang betul ya, bahwa dalam setiap kampanye ada tim riset yang kemudian melakukan. Nah topik apa sih yang paling diharapkan oleh rakyat hari ini? Oh pengen dientaskan kemiskinan, oh pengen diberantas korupsi. Maka itulah yang diangkat, gak peduli bagaimana rekam jejaknya. Kan konyol begitu. Oke deh, langsung saja ya kita lihat beritanya dari viva.co.id. PDIP sebut dua program utama Ganjar Pranowo jadi presiden, entaskan kemiskinan dan berantas korupsi. Ini pun saya kira tidak tepat ya. Kalaupun benar mau programnya, ini kan sebenarnya terserah-terserah saja. Cuma kita mengkritisi gitu. Berantas korupsi dulu atau entaskan kemiskinan dulu? Ya itu dilakukan sama-sama. Tapi pahamnya kita harus mengerti dulu. Prinsipnya kita harus mengerti dulu. Yang menjadi banyaknya kemiskinan, salah satu sumbernya adalah korupsi gila-gilaan oleh para pejabat. Maka kalau mau ditempatkan berantas korupsi, entaskan kemiskinan. Bukan menggarami lautannya, tapi ini sekedar dialektika yang terjadi di rakyat jelata dalam melihat apa-apa yang ditampilkan oleh para pejabat di Jakarta sana. Oke, kita simak kabar di bawahnya. Setidaknya ada dua program utama yang akan menjadi fokus Ganjar Pranowo jika pada Pilpres 2024 berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Bukan jika berhasil menang. Saya kira maksudnya ini adalah narasi jualan yang akan disampaikan oleh Ganjar selama masa kampanye. Gitu kali kan maksudnya. Ketua PDIP Said Abdullah. Siapa Said Abdullah itu? Kok saya jadi ingat? Oh, itu yang ngerokok di pesawat itu loh. Wah, ini nikmatnya nih katanya. Ngerokok, bisa ngerokok di pesawat. Iya juga, ada juga ini kasus bagi-bagi amplop PDIP ya. Di masjid. Itu bukan, bahwa selu gak ngapa-ngapain tuh. Kemudian diklaim, itu masjid-masjid saya sendiri. Kok ada masjid punya saya sendiri? Masjid itu punya umat. Kalau Anda mewakafkan masjid, maka itu menjadi milik umat. Kalau tidak diwakafkan ya bilanglah itu musholah gitu. Iya kan? Ampun, ini Said Abdullah. Mengatakan peningkatan ekonomi masyarakat atau pengantasan kemiskinan dan pemerantasan korupsi di Indonesia menjadi perhatian. Ya ini pastinya begitu kan. Gayanya tempoh hari juga begitu. Ganyar, jadi ada tim riset dulu yang melakukan di bawah, diserap. Apa sih yang diinginkan oleh rakyat hari ini? Oh itu. Tapi masalahnya, kalaupun itu sama, kan kita masih ingat sekali ya. Ketika Ganyar menang di Jawa Tengah, tagline-nya gitu. Kalau gak salah, boten korupsi, boten ngapusi. Jadi tidak korupsi, tidak membohongi. Itu yang dibawa juga barangkali ke nasional hari ini. Hanya persoalannya, bagaimana orang bisa percaya kalau track record-nya justru sebaliknya. Kan begitu. Kita ingin yang fair gitu ya. Pertarungan ide gagasan itu yang fair. Ketika Ganyar berjanji akan, maka Anies sudah melaksanakan. Luar biasa ini goto ya. Mimpi, dua periode berkuasa korupsi makin menggila. Hanya yang bodoh yang bisa dikibulin. Dua program yang tak bisa diselesaikan oleh Jokowi. Kemiskinan di Jawa Tengah. Itu masih dua digit berdasarkan data BPS September 2022. Uang bantuan sosial untuk rakyat miskin dikorupsi. Sama bendahara PDIP. Juliari Batubara. Gimana coba kita? Bacotan pendukung Jokowi yang kini akan migrasi, mendukung Ganjar. Memang gak ada obat soal ngibulnya. Dulu bacot koruptor ketar-ketir kalau Jokowi jadi presiden. Faktanya koruptor pestapora. Luar biasa. Banteng halaya hayalan yang tinggi. Ngapain jauh-jauh menghayal. Itu jateng masih pegangan ganjar. Lihat kemiskinan ekstrim hingga kasus asusila anak di bawah umur. Belum lagi perampasan tanah wadas. Dikira rakyat bodoh bisa diakali untuk lagi. Sudah pinter sekarang rakyat Indonesia. Luar biasa. Ya sudah lah cukup. Ini masih banyak sekali. Tapi saya kira sudah cukup lah. Ini sudah meyakinkan sekali bahwa siapa yang harus kita percayai adalah orang yang sudah menunjukkan rekam jejaknya dengan baik. Yang sudah menunjukkan prestasi. Bukan sekedar klaim sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.